Sebelum nonton video ini, ada giveaway kalung dan kaos official Ikatan Cinta untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Sekuat apapun saya berusaha jauhin kamu, yang terjadi justru sebaliknya. Kita malah semakin dekat. Aku percaya, jika segala sesuatu memang sudah ditakdirkan untuk kita, sampai kapanpun gak akan pernah bisa menjadi milik orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei, bud! Mel mana gak sama kamu? Mel udah naik ke atas, pak. Aku sengaja nunggu di sini karena ada yang mau aku tanya sama bapak. Oh yaudah, kita ngobrol di kantor bapak ya? Gak usah, pak. Sebenarnya ini cepat kok aku mau tanya soal kontrak kerja aja. Jadi pagi ini, aku ditelepon sama HRD kantornya Pangeran. Oke. Dan dia bilang aku gak bisa resign karena aku terikat kontrak 2 tahun sama kantornya Pangeran. Aku harus gimana ya, pak? Karena kalau aku tetap kerja di sana, ibu pasti gak akan suka. Tapi kalau aku resign, aku harus berurusan sama hukum dong. Ya kalau sudah terikat kontrak, ya kamu harus jalanin dulu. Percuali ada alasan khusus. Takutnya kamu melanggar hukum. Terus aku harus gimana, pak? Nah, gini aja. Bapak bisa bantuin kamu resign dari kantornya Pangeran. Tapi balik lagi kamunya. Kamu mau keluar apa enggak? Tapi secara profesional, kamu gak bisa dulu sampai kontrak itu habis. Sebenarnya aku gak enak, pak. Kalau harus mengundurkan diri. Kesannya aku main-main sama kerjaan. Tapi kalau aku tetap kerja di sana, ibu gimana ya, pak? Kalau kamu masih mau kerja di sana, ya gak apa-apa. It's okay. Nanti ibu kamu, urusan bapak nanti yang ngomong ya. Makasih ya, pak. Ya, yaudah hati-hati ya. Fis, gue gak suka ya kalau lo atur-atur pekerjaan gue. Sekarang gue tuh atasan lo. Jadi mau gak mau lo harus terima masukan gue. Ya, mau lo terserah gue. Hei, 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 hei. Ini ada apa ini? Ribut di daerah kantor, kenapa? Ada apa? Ya, dia takut aku udah gak kuat lagi. Tahu gak sih kerja sama Rizky? He's so annoying. Saya juga gak sanggup, om. Kerjaan satu tim sama Mel. Dia orang yang keras kepala, gak mau diatur. Gak bisa dibilangin. Gimana dia mau maju, om? Semua sudah siap? Sudah, pak. Yuk. Anjongasya, Kim Sajang Lim. Nado Kim Sajang Lim. Isu isu al-doraista. Oh, masamida. Nado kursi resmi. May. May. May you see, mister? Please follow me. So you to the meeting. Thank you. Salihab mida. Putri. Putri, kok lu masih di kantor? Gue kira lu tuh gak bakal ke kantor lagi, gara-gara masalah nyokap lu. Ya. Putri. Apa ada masalah? Ah, gak ada, bu. Gak ada masalah aman. Putri, silahkan ikut saya. Baik, bu. Pasti pangeran yang nyari-nyari alasan biar putri tetap balik lagi ke kantor. Tidak ada masalah yang nyari-nyari alasan biar putri tetap balik lagi ke kantor. Gua duluan ya? Ayo. Mr. Kim? Yes. Mr. Steven? Good afternoon. Please have a seat. Thank you. Silahkan. Okay, so Mr. Kim, we are all ready and set for the meeting. And don't you worry about the language barrier because we have prepared a translator that can communicate in Korean. So it's easy for you to communicate. Well, thank you, Mr. Pangeran. Pani karal junbi hasi apne da, khim sojang kem. Eh, sir, tegha nana hasi putri. Chida samsi ae jiwa, abdi tika. Sorry, sir. Mr. Kim asked why you didn't choose putri for a translator. Doesn't she work in this office? Last time, Mr. Kim accidentally saw putri, so he likes putri, speak or translating Korean language because she can speak very well Korean. Let me explain, Mr. Steve. Although he's a capable Korean translator, we believe although can translate well. Uh, excuse me, Mr. Kim, um, please have a seat. If you just wait a few moment, I will make a call. Just a second, I got this under control. Eh, hello, Ibu Imelda. Iya, apa putri sudah datang ke kantor? Bagus. Kalau sudah, tolong kirimin putri ke ruang meetingnya. Saya membutuhkannya. Terima kasih. Saya berharap, kerjasama kita ini menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Sekuat apapun saya berusaha jauhin kamu, yang terjadi justru sebaliknya. Kita malah semakin dekat. Aku percaya, jika segala sesuatu memang sudah ditakdirkan untuk kita, sampai kapanpun, gak akan pernah bisa menjadi milik orang lain. Don't you ever blame me, Riz. Supaya ini semua kekacauan gara-gara lo, tau gak? Mel, kenapa kamu gak mau ngakuin kesalahan kamu? Kenapa harus denial? Kamu malu gengsi buat ngakuinnya. Iya. Iya, ini semua bukan gara-gara gengsi. Tapi lo nyanyi yang gak pernah ngertiin orang. Stop, 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 stop. Stop it. Jangan ribut. Linda, coba kamu jelasin kenapa nih mereka berdua bisa berselisih. Ehm, sebenarnya gini om. Masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tapi Mel sama Rizky-nya gak sabaran. Iya lo nyanyi gak bisa sabar tuh. Belajar sabar, makanya. Ya gak sabar, siapa juga orang sabar. Oke, gini. Sayang ngelakuin semua ini, demi kemajuan kamu. Berarti? Stop, 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 stop. Oke? Dedy akan buat keputusan sekarang. Mulai hari ini. Kamu Mel. Akan jadi sekretarisnya Rizky. Biar kalian sama-sama kompak. No. Gak mau, gak mau. Oh no. Permisi om. Apa om gak bisa merubah keputusannya? Keputusan om sudah bulat dan mutlak. Oke? Om mau meeting dulu. Oke. Tinggal dulu. Mel, Ki, gue juga ada kerjaan. Kayaknya gue tinggal dulu ya. Kok gitu, Dem? Udah dah, jangan nyakaran-nyakaran! Lu liat-liat. Giar banget mau liatin lo. Tau gak sih, kalau kayak gini gue bisa stress, tau gak? Gue tuh ya, mending jadi partner lo, daripada jadi sekretarisnya Rizky. Lagian, lu juga sih, Mel. Bukannya ngerunin ego dikit aja malah gitu. Oh my God, this is all not because of my ego. Ya emang, dari dulu gue gak cocok aja sama kulkas. Ya tapi, dia malah maksain keadaan. Mau gak mau deh, gue terpaksa. Din? Say something lah, gue lo telah diem aja sih. Bantuin gitu, nasihatin gue, harus gimana sama Rizky. Mel, gue ini bukan trio micin yang bisa lo selus-selus enaknya. Jadi jangan ribut, ya? Ya I know emang lo bukan trio micin, tapi gue minta bantuan lo, gue harus gimana? Rizky, tolongin lah, harus gimana gue? Gue bisa apa coba? Itu kan keputusan daddy lo yang moanya kayak gitu. Jadi, ikutin aja ya, gue balik kerja dulu lo yang semangat. Oke? Katanya kamu bicara sama saya, Maura. Ada apa? Kamu yakin, Pangeran? Mau jadiin putri leader di proyek ini? Pangeran, pengalaman dia belum banyak loh. Dia cuma kerja sebagai asisten dosen, dia belum pernah dapet pekerjaan bisnis kayak gini. Saya tahu memang experience putri belum banyak di bidang bisnis. Tapi saya yakin, dia akan belajar dengan cepat. Aku cuma minta kamu untuk berpikir dua kali. Dan aku gak mau, urusan perusahaan ini dicampur adukan sama urusan kalian berdua. Kamu tahu kan, Pangeran? Kerja sama kita sama Mr. Kim itu sangat kita butuhkan. Dan itu penting. Aku gak mau sampai itu jadi gagal. Justru kamu salah besar, Maura. Ini sama sekali gak ada hubungannya sama hubungan pribadi saya dengan putri. Saya memilih putri sebagai proyek leader. Karena dia memang capable. Kamu lihat sendiri kan, Mr. Kim juga sangat menyukai putri. Saya juga tahu, kamu bisa melihat kalau putri memang capable. So that's that. I've made my decision, dan gak akan berubah. Putri adalah proyek leader kita untuk kali ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax